Intro Halo semuanya, tapi pun ketemu lagi barengan aku Ariza, makeup artist dari Lampung dan kali ini aku buat video tutorial tentang Arabian Wedding Makeup jadi walaupun busananya pengantian Lampung makeupnya tetap aku buat makeup Arabian dan sebelum nonton video ini, kalian jangan lupa follow instagram aku at salonintan2 dan at arizammakeup buat yang sudah follow, terima kasih oke guys, kita langsung masuk ke tutorial makeupnya dan ini dia pengantian aku, klien aku aslinya orang Medan, tapi lahir dari keturunan Arab kita langsung masuk ke tahap yang pertama guys kita aplikasikan Shumura Instant Glow karena kulitnya ini identik kering aku aplikasikan ini untuk membuat wajahnya terlihat lebih glowing hanya di bagian pipi saja kemudian aku aplikasikan ke seluruh wajah makeup forever, HD, elixir lalu aku aplikasikan kamu flasher cream dari makeup forever yang warna oranye untuk bagian bawah matanya yang menghitam untuk foundation, aku mengaplikasikan dari makeup forever yang matte velvet ke seluruh wajahnya guys ya untuk warna disesuaikan dengan warna kulit highlight, aku pakai foundation NW15 dari MAC yang pro longwear ya guys kalau gak salah ngomongnya gitulah aku aplikasikan di bawah mata dahi, hidung, dan dagu kemudian aku blending menggunakan beauty blender untuk shading, aku mengaplikasikan krayolan stick yang NG1 atau nekro 1 aku aplikasikan shading di bawah tulang pipinya aku buat garis terlebih dahulu guys kemudian aku buat patahan garis shading di tengah hidungnya supaya kesan hidungnya itu tidak betet kemudian di ujung hidungnya aku tutup juga menggunakan shading supaya bentuk hidungnya terlihat lebih pendek lalu aku blending menggunakan sponge segi 4 aku lebih suka ngeblending shading itu menggunakan sponge segi 4 lalu selanjutnya aku mengaplikasikan setting powder atau bedak tabur dari Anasui yang warna ungu ya guys ya aku suka banget ini teksturnya bikin kulit jadi lebih flawless dan lembut nah untuk base eye shadow aku pakai Maybelline color tattoo yang warna coklat lalu aku pakai brush seperti ini dan makeup forever palette shadow yang seperti ini guys ya jadi ini limited edition aku aplikasikan dengan warna ungu untuk warna blending atau warna bauran di kelompak mata bagian terluar lalu untuk bagian sudut aku menggunakan MAC eye shadow yang warnanya Espresso seperti ini untuk sudut bagian terluar mata guys setelah itu aku mengaplikasikan base eye shadow dari NYX yang NSB 01 jadi aku mengaplikasikan menggunakan brush atau kuas aku buat agak cut crease seperti itu ya nah setelah diberikan base eye shadow aku aplikasikan metal powder dari makeup forever yang warna gold setelah itu aku mengaplikasikan eyeshadow berwarna hitam dari palette eyeshadow makeup forever tadi guys untuk bagian sudut matanya jadi kesan matanya ini aku buat agak memanjang tidak dibuat gold ya guys ya kemudian untuk bagian bawah mata aku isi menggunakan make over eyeliner pencil warna hitam hanya seperempat bagian mata terluar kemudian untuk eyeliner atas matanya aku pakai make eyeliner gel warna hitam lalu untuk bulu mata aku aplikasikan bulu mata dari intan elash yang sudah aku mixing 3 lapis untuk video mixing bulu mata 3 lapis kalian bisa nonton videonya di pojok kanan atas guys nah untuk bawah matanya aku aplikasikan eyeshadow warna ungu dari palette tadi lalu selanjutnya aku pertegas lagi shadingnya menggunakan lt pro yang dua warna seperti itu apa namanya aku lupa nah aku blend jangan terlalu garis guys aku tambahkan shading kering ini untuk rahangnya supaya bentuk wajahnya terlihat lebih proporsional untuk blush on aku aplikasikan blush on matte dari the bow kalian bisa lihat tadi ya blush on nya seperti itu nah untuk alis aku aplikasikan pensil alis darkness yang auto pensil nomor 02 warnanya agak abu-abu agak kehitaman gitu karena orang Arab biasanya alisnya jarang yang coklat ya warnanya lebih kehitam aku buat frame terlebih dahulu bawah dan atas baru kemudian aku disini aku bahas lagi soal matanya guys jadi aku buat disini kesan matanya itu memanjang seperti orang Arab gitulah ya timur tengah Arabian make up pokoknya seperti itu matanya memanjang bukan nge-bong rata-rata aku lihat makeup-makeup di instagram, di youtube tentang Arabian make up itu matanya memanjang lalu bagian depannya alisnya aku blend aku bawakan menggunakan kuas supaya kesan alisnya tidak terlalu panu untuk eyebrow highlighternya aku pakai dari wet and wild warnanya putih agak nge-bing seperti ini aku aplikasikan untuk highlighter alis di bawah alisnya dikasih ya kalian bisa contoh seperti ini kemudian aku blending menggunakan eyeshadow berwarna putih ob atau putih tulah atau print juga boleh nah untuk lip liner aku pakai dari etude yang soft touch auto lip liner warna maroon merah maroon guys aku buat frame-nya terlebih dahulu seperti itu karena bentuk bibirnya identif kecil aku agak melebih-lebihkan bibirnya agak nge-bleber ya guys ya kemudian setelah mengaplikasikan lip liner aku aplikasikan naturactor 140 ini foundation ya guys ya untuk mempertegas desain atau bentuk bibirnya guys lalu untuk isian bibirnya aku mengaplikasikan lipstick MAC yang semi-matte nomor A45 5 warnanya pink keungguan karena bajunya remanya itu biru dan ada ungu seperti itu jadi gak mungkin kan aku aplikasikan lipstick warna biru untuk bagian bau matanya bulu mata aslinya aku aplikasikan mascara kurang lebih 3-4 kali diulang-ulang aku tidak menggunakan bulu mata palsu karena agak serem kalau pakai bulu mata palsu ya guys nah ini dia hasilnya semoga kalian semuanya suka guys kalau kalian suka jangan lupa klik like jempol ke atas dan kalau kalian suka banget dan pengen nonton video-video seperti ini selanjutnya jangan lupa subscribe channel aku Ari Iza Makeup pastinya dan jangan lupa follow instagram aku at salalintan gua dan at Ari Iza Makeup oke guys sekian dari aku aku undur pamit mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semuanya ya guys ya thank you for watching sampai ketemu lagi bye bye cheers